Berkait penangkapan Suginur, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Hilda Nusantara di Malang, Jawa Timur dan Sindi Permadi di Baras Krim Polri, Jakarta. Kita ke Hilda terlebih dahulu. Hilda, Anda mau ceritakan kepada kami bagaimana kronologis penangkapan dari Suginur. Ada informasi dari pihak kepolisian soal ini? Ya, selamat petang, istri anggih dan saudara. Tadi sudah mendatangi kediaman dari Suginur, tepatnya di kawasan Jalan Cucak Rawun, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tadi anak kedua Suginur bercerita pada saya bagaimana kronologis ayahnya ditangkap. Jadi Suginur ini sebenarnya baru saja tiba di rumah, baru saja mengisi pengajian di kawasan Kenung Kandang. Kemudian sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, Sabtu dini hari tadi, sebanyak 30 penyedisi dari Baras Krim Polri ini menjemput ayahnya. Selain menunjukkan surat penangkapan, juga menunjukkan surat pengledaan. Dan polisi juga langsung melakukan pengledaan dan membawa sejumlah barang dari rumah Suginur ini. Dan tadi sebenarnya penciputan dan penangkapan diceritakan tidak sangat cepat, hanya sekitar 30 menit. Dan langsung Suginur ini dibawa ke Barat Krim Mabes Polri. Jadi tadi putranya, putra kedua tepatnya juga bercerita pada kami bahwa penangkapan ayahnya ini sendiri sebenarnya sudah disiapkan atau diduga begitu oleh keluarga. Keluarga sudah menyiapkan diri karena ayahnya sendiri Suginur ini sudah tiga kali jika dihitung mengalami pelaporan atas kasus yang hampir serupa begitu. Namun sebelumnya hanya ada pemanggilan, tidak pernah adanya penyebutan dan juga langsung dilakukan penangkapan. Tadi keluarga juga menyampaikan bahwa mereka juga menyayangkan diri karena menyayangkan karena dijemputnya pada waktu dini hari dan begitu banyak polisi. Dan tadi juga meskipun begitu, tadi saat saya bertanya bagaimana kemudian langkah yang akan diambil keluarga, tadi anaknya bercerita bahwa mereka akan menyerahkan sepenuhnya pada kuasa hukum atas penangkapan ayahnya ini. Begitu, Kristian. Dari Hilda di Malang kita ke Baris Krim di Jakarta ada jurnalis Kompas TV Sindi Permadi di sana. Sindi, sudahkah Suginur yang ditangkap kemarin atau dini hari tepatnya dimintai keterangan oleh penyidik di sana? Ya, Kristian, pemeriksaan ini harus dilakukan terutama ketika tadi pagi atau siang hari Suginur Raharja ini tiba di Baris Krim Polri. Ketika ia tiba di Baris Krim statusnya sudah sebagai tersangka. Yang artinya pihak kepolisian sudah memiliki bukti permulaan yang cukup sehingga dinilai patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, sebagai tersangka yang pertama juga akan dilakukan oleh tim penyidik adalah menentukan status penahanan dari Suginur Raharja. Apakah nantinya Suginur Raharja ini akan ditahan atau tidak memiliki batas waktu 1x24 jam bagi tim penyidik untuk menentukan ini? Ada beberapa faktor yang nantinya bisa memengaruhi apakah akan ditahan atau tidak misalnya selain memiliki bukti permulaan yang cukup kemudian juga tim penyidik akan melihat apakah jika tidak ditahan ada kemungkinan Suginur Raharja ini melarikan diri atau merusak ataupun menghilangkan barang bukti. Tapi ini sekali lagi akan menjadi kewanangan dari tim penyidik nanti akan disampaikan setelah 1x24 jam. Selain itu karena kasusnya juga sudah ditangani dari tim penyidik baris krim Polri. Artinya dari pihak polisi yang juga sudah menemukan adanya dugaan tindak pidana kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah mencari barang bukti untuk melengkapi berkas-berkas perkara. Nah yang juga akan menjadi materi pemeriksaan tentu pertama adalah dugaan ujaran keberincian yang disangkakan kepada Suginur Raharja. Seperti yang kita tahu pernyataan yang disampaikan oleh Suginur Raharja ini yang menjadi awal pelaporan dugaannya adalah diunggah di kanal Youtube pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu ini juga tentu akan menjadi materi pemeriksaan dari pihak kepolisian. Selain itu juga nanti tentu akan ada pemeriksaan saksi-saksi yang terkait kemudian juga pemeriksaan saksi ahli. Jadi jika mereview sedikit pelaporan atau penangkapan dari Suginur Raharja ini berawal dari adanya laporan dari Nahlatul Utama Cabang Serebon pada tanggal 21 Oktober lalu. Kenapa baru dilaporkan pada tanggal 21 Oktober? Karena dari tim hukum dari Nahlatul Ulama juga memiliki atau harus melakukan analisis dan juga kajian terlebih dahulu melihat pasal-pasal apa saja yang bisa dikenakan kepada Suginur Raharja. Kemudian juga ada barang bukti yang disertakan dalam pelaporan yaitu satu buah CD berisi video kemudian karena ini bukan pertama kali menurut dari pelapor sehingga menjadi keharusan untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilanjuti tindakan hukumnya. Untuk hasil tes usap, jadi tadi ketika tiba di baras krim Polri Suginur Raharja melakukan atau menjalani tes usap ini menjadi standar operasional prosedur dari baras krim yaitu mewajibkan tersangka yang akan menjalani pemeriksaan di baras krim untuk melakukan tes kesehatan terlebih dahulu. Nah tapi mengingat ada waktu 1x24 jam target dari tim penyidik untuk menentukan status penahanan yang artinya sambil menunggu hasil tes usap keluar pemeriksaan akan terus dilakukan peristian. Sindi, singkat saja saat ini pemeriksaannya saya informasi pemeriksaannya apakah masih-masih berlangsung dan sekira-kira saksi atau alat-alat bukti lain apa saja yang bakal digali lagi oleh penyidik. Terutama saksi Sindi apakah misalnya Refli Harun karena itu dalam video atau akun Youtube Refli Harun? Belum ada pernyataan resmi sebenarnya dari pihak kepolisian tapi tentu karena Refli Harun sendiri terkait dengan pelaporan ini atau dari penangkapan dari Suginur Raharja Artinya tidak menutup kemungkinan Refli Harun juga netnya akan diminta keterangan terkait dari pernyataan ataupun juga dari video yang diunggah di Youtube ini sendiri. Kemudian juga tidak kemungkinan akan dari alat utama juga sebagai pelapor kemudian saksi-saksi bisa dari IT biasanya yang juga dipanggil oleh pihak kepolisian seperti itu. Kemudian juga kalau untuk barang bukti tentu barang bukti dari yang disertakan dari pelapor yaitu satu buah CD berisi video itu juga nanti tentu akan terus didalami oleh pihak kepolisian. Penyidik punya waktu 1x24 jam sembari menunggu hasil tes usap tadi ya untuk menentukan apakah ditahan atau tidak setelah pemeriksaan atau permintaan keterangan ini. Terima kasih Sindi Permade bersama juru kamera mawajam juri di Ibarres Krim Polri sebelumnya ada Hilda Nusantara dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan.